Ayo kita, let's go Terletak di kawasan ekohisata Luksedu, depannya di Jalan Banda Aceh-Calang, kilometer 27 layun ke Jembatan Lepung Aceh Besar, masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya dapat dengan mudah menuju ke lokasi, serta menikmati suasana berbuka puasa yang berbeda. Perjalanan darat yang tidak begitu jauh menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 semakin menarik karena ditambah suasana naibot dari pelabuhan menuju keramba yang tak kurang dari satu menit saja. Penjaga keramba, Zulfikar mengatakan siapapun dapat memesan tempat di lokasi penangkaran itu beberapa hari sebelum hari H, agar tidak berbenturan dengan jadwal pengunjung lainnya, baik itu komunitas maupun lembaga. Syarat-syarat booking tidak ada, kalau penanggung jawab bilang oke, berarti oke, ungkap Zulfikar, sehar redaksi Serambi Indonesia berkunjung sekaligus buka puasa bersama di keramba kawasan ekowisata Lok Sedu pada Sabtu 30 Maret 2024. Meski demikian, pihaknya hanya menyediakan tempat dan beberapa fasilitas alat makan. Para pengunjung di Himbau membawa makanan atau bekal berbuka puasa sendiri, serta peralatan lainnya demi kelancaran kegiatan di sana. Pengunjung juga dapat memancing di area sekitar keramba, namun dikecualikan untuk ikan-ikan yang berada di dalam jaring apung. Bila ingin memesan tempat, pengunjung dapat menghubungi pihak penjaga keramba beberapa hari sebelum hari H melalui narah hubung 0813-6505-3377 atas nama Zulfikar. Dari Aceh Besar, Sarah Masroni, SerambiNews.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia ciep! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.